Pemirsa tersangka kasus pembobolan BNI yang 17 tahun buron, Maria Pauline Lumova akhirnya bisa dibawa ke tanah air. Menurut Menkumham, jika tidak diekstradisi, segera Maria bisa bebas dari tahanan di Serbia. Buronan 17 tahun pembobol Bank Negara Indonesia, Maria Pauline Lumova tiba bersama tim dari Kemenkumham yang dipimpin langsung Menteri Yasona Lauli dari Serbia, Kami Siang. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Maria menjalani rapid test COVID-19 dan hasilnya negatif. Sebelumnya, Maria juga sudah mendapat keterangan sehat dari pemerintah Serbia. Kemenkumham membawa Maria ke badan terserse kriminal Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, Maria Lumova diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah diplomasi hukum antara kedua negara berjalan lancar. Maria Lumova sudah mendekam dalam tahanan Serbia setelah NCW Interpol Biograd menangkapnya di Bandara pada 16 Juni 2019. Saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensah Snek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy karena kalau kita lewat tanggal 16, mereka akan, masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada beradaan negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi-diplomasi untuk agar beliau tidak di ekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau, MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di Bandara Beliau mengatakan ada upaya-upaya semacam melakukan suap tetapi pemerintah Serbia komited Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap komited dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia Untuk menghadapi proses hukum, Maria yang sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 akan menunjuk kuasa hukum dengan bantuan dari Kebutaan Besar Belanda Tim Liputan, Aiyus, melaporkan Terima kasih telah menonton!